Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di ABC Service dan tutorial oke di hari jumat yang berkah ini saya akan membagikan tutorial atau cara menggunakan multimeter digital untuk teknisi-teknisi pemula ya sebagai teknisi pemula kita wajib belajar dan terus belajar oke jika berkenan silahkan like, subscribe dan komen channel ini agar saya bisa berkembang dan terus membagikan video-video bermanfaat yang lainnya oke kita langsung aja ke tutorialnya biasanya untuk menggunakan multimeter digital ini yang digunakan cuma 3 ya satu volt ini ya volt ini biasanya digunakan untuk cek kondisi baterai kemudian skala ohm ya skala ohm ini digunakan untuk cek komponen-komponen di mesin handphone seperti dioda, kapasitor, dan yang lainnya dan disini juga bisa menggunakan badger ya atau suara oke kita coba di mesinnya langsung kita nyalakan dulu kita nyalakan dulu ini fungsinya untuk lampu ya lampu LCD lampu LED tekan saja nah dia akan menyala kalian liatin posisi ini posisi ini aja ya oke kita coba di pengukuran baterai kita berdua dulu ya gunakan pol yang pol yang ini dan untuk autonya gunakan DC ya DC ini auto kemudian MP karena disini banyak pilihannya ya ada yang AC ada yang auto jadi kita gunakan yang DC aja ya DC auto MP oke oke ini baterai normalnya dia adalah 3,7 pol ya sampai 4,35 3,8 pol ini normalnya harusnya sekarang kita cek lihat disitunya plus kita taruh ke plus merah ini plus kemudian hitam ini ground atau means kita tempel oke 4,2 pol ya ini artinya baterainya normal oke bisa lihat 4,2 pol kemudian kita cek di mesin ya di mesin handphone kita cek kutu-kutunya seperti lilitan kapasitor ini ya seperti lilitan kapasitor biasanya umumnya kita kalau cek itu pasti yang ini dulu ya yang kapasitor atau dioda ataupun lilitan oke kita set dulu ke skala ini ya skala apa namanya oke skala ohm ya ininya ininya kita gunakan terlebih dahulu kita cek yang bajer atau suara pakai suara ya nah untuk yang suara ini kalau misalnya shot atau konslet biasanya begini suaranya kedengaran ya suaranya sama di mesin handphone juga jadi itu metode metode menggunakan suara untuk check shot yang untuk digital ini yang hitam kita taruh ke ground oke yang merah taruh ke ground kemudian hitam untuk mengukur ya kita cek pakai suara kita tes kelilitan oke kalau all ya kalau all seperti ini tidak ada ini itu normal normal ya nah kalau ada yang suara ini itu ground nah untuk kapasitor kan dia harusnya yang ini ada suara yang ini tidak itu normal ya tapi kalau dua-duanya ada suaranya itu shot atau konslet seperti ini ini tidak ada suaranya satu kemudian yang satunya ada suaranya itu normal ya tapi kalau dua-duanya ada suaranya itu shot atau konslet kemudian kita akan gunakan skala ohm ini ya skala ohm pakai yang ini lambangnya nah untuk skala ohm sama ininya yang merah ke ground yang hitamnya kita untuk pengukuran oke untuk skala ohm kita cek oke jika ada nilai seperti ini ini normal ini normal ya kalau shot dia harusnya gambar 0-0 seperti itu kalau shot seperti kapasitor ini nah dia ada nilai itu normal kemudian sebelahnya shot ya sebelahnya shot itu artinya normal kalau sebelahnya kalau sebelahnya ada nilai dan sebelahnya kosong-kosong itu artinya normal tapi kalau dua-duanya kalau dua-duanya kosong-kosong seperti ini itu shot ya tapi kalau seperti ini dia ada satu ada nilai satu kosong semua itu shot namanya itu normal oke ini ada nilai ini kosong semua itu shot maksudnya itu normal oke kosong yang ini balik lagi ke all itu normal oke berarti itu ada nilai yang ini 0-0 itu normal juga normal semua ya untuk mesin handphone ini oke mungkin ya cukup mudah cara menggunakan multimeter digital ini jadi biasanya yang diperlukan itu cuma 3 untuk pengukuran yang satu kita gunakan yang satu untuk gunakan skala ohm kemudian buzzer ya atau suara untuk mendeteksinya dan yang ketiga pol untuk cek baterai ya atau pol tase untuk cek pol tase itu yang biasa digunakan teknisi-teknisi tiga cara itu ya untuk mengecek kerusakan mesin handphone semoga bermanfaat untuk teknisi-teknisi pemula jangan lupa terus belajar agar terus maju silahkan yang berkenan subscribe like dan komen channel ini terima kasih saya abis servis dan tutorial assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih